Dibatalkannya calon dirut PD Pasar Surya secara sepihak oleh Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini Membuat sejumlah pengurus Himpunan Pedagang Pasar atau HPP Surabaya menjadi resah Pasalnya berakibat buruk tidak adanya kebijakan dalam pengelolaan pasar tradisional hingga terbengkalainya pembangunan pasar tradisional Pengurus Himpunan Pedagang Pasar Surabaya Husni mengatakan Wali Kota seharusnya tidak membatalkan secara sepihak calon dirut PD Pasar Surya Hanya masalah etika padahal calon dirut tersebut sudah melalui seleksi ketat Tim seleksi itu memerlukan anggaran minim itu 200 juta Kalau yang kedua kali 200 tambah lagi nanti ketiga kalinya itu dari sisi pendanaan Kemudian dari sisi efektivitas daripada tim Lutim itu dipilih dan disetujui oleh Wali Kota Tapi kenapa kok masih tidak dipercaya lagi oleh Wali Kota Anggota Badan Pengawas PD Pasar Surya Rusli Yusuf Dihubungi mengalui handphone telah mengajukan anggaran untuk pemilihan ulang dirut PD Pasar Surya Bila pengajuan anggaran sebesar 260 juta rupiah telah disetujui Maka perekrutan calon dirut PD Pasar Surya segera dimulai Budi Prakoso CTV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih